Akibat telat membayar pajak, sebuah rumah makan ternama di Kota Bandung disegel petugas pelayanan pajak Kota Bandung. Penyegelan rumah makan ini juga disaksikan langsung oleh Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil. Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, kami sore bersama petugas pelayanan pajak dan petugas Satpo PP mendatangi sebuah rumah makan ternama di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Wali kota yang datang bersama petugas pelayanan pajak sempat kesal karena pemilik rumah makan tersebut tidak juga menemui petugas yang datang. Ridwan Kamil akhirnya memerintahkan petugas Dinas Pelayanan Pajak memasang stiker penyegelan di rumah makan tersebut. Menurut orang nomor satu di Kota Bandung tersebut, penyegelan rumah makan yang buka 24 jam ini terpaksa dilakukan karena rumah makan tersebut menunggak membayar pajak selama 3 bulan. Ada restoran-pestoran, hotel-hotel di Bandung bisa membayar pajak yang tidak dimanipulasi. Jadi harusnya restoran ini hasil perhitungan kita itu minimal 60-100 juta per bulan, mereka bayarnya hanya 6 juta per bulan. Pemerintah Kota Bandung akan terus melakukan upaya paksa agar rumah makan dan hotel membayar pajak sesuai aturan dan tidak melakukan manipulasi. Jika peringatan ini diabaikan pemilik, maka dalam waktu dekat akan dilakukan penutupan. Wali kota Ridwan Kamil juga menghimbau masyarakat agar tidak datang ke rumah makan tersebut hingga kewajibannya membayar pajaknya dipenuhi. Anggi Putra melaporkan untuk NET.